Intro Aku, Mas Darmo dan Mas John Mau menengok kebun sekalian mencari pesanan Mbak Sinta Kebetulan, hati sepupuku yang paling bontot iki Lagi pengen begini dedeng penali Jadi, aku dan teman-teman mesti sedikit usaha Untuk mencari daun penalu yang masih cukup segar Di desa Guosari, Kecamatan Pajangan, Bantul ini Masih banyak pohon-pohon rindang yang ditumbuhi penalu Waiki, pas banget posisinya di tepi sungai Daun penalunya segar dan tidak kering Daun penalu termasuk jenis tumbuhan yang menumpang hidup Dan menyerap nutrisi pada pohon aslinya Seringnya dianggap tanaman pengganggu, yo Kecuali di kampung ini Dan penalu malah sering diolah menjadi makanan enak Aku, mesti naik sampai ke ujung batang iki Soalnya, ada penalu yang bagus, kuih Waduh, aku malah salah perhitungan Apas banget iki, malah kepleset Jangan ditiru, yo Aku emang suka terlalu semangat Kalau soal manjat-memanjat pohon Berhubung aku masih basah kuyuk gini Melingkarmu ajalah yang urus daunnya Sebelum diolah jadi dendeng Daun penalu harus dipisahkan dari batang dan ranting aslinya Sebaiknya, pilih daun penalu yang segar, yo Jangan pilih yang kering Nanti hasilnya jadi kurang nikmat Kalau sudah, cuci daun penalu dengan air bersih Sambil diperhatikan, yo Jangan sampai ada getah atau serangga yang masih menempel Bisa berbahaya kalau sampai ikut terlepakan Ulangi, mencuci, dan bilas sekali lagi, yo Pokok, sampai semua debu dan kotoran hilang Proses selanjutnya, tidak kalah penting, yo Daun penalu wajib direbus dulu Daun yang sudah ditiriskan, langsung dirajang guai Supaya lebih gampang dicampur ke adonan dendeng Kalau dirajang begini, aroma khas daun penalu Akan lebih keluar saat dimasak, lo Mbak Ani dan Mbak Sinta sudah kompak menyiapkan bahan bumbu dan adonan dendeng Semua bumbunya diulek halus, yo Mbak Sinta sih sudah jelas ahli bikin adonan Untuk dendeng, adonannya terbuat dari tepung ketapeokat dan air Oh iya, tepungnya juga ditambah tepung terigu serba guna Supaya lebih gurih dan renyah Kalau adonan sudah mengental, masukkan bumbu halus Aduk sampai rata dan waranya sedikit berubah Kemudian, campurkan daun penalu pohon ketapak Ini bisa menambah cita rasa dendeng kampung Aromanya juga berubah Kas daun penalu yang bisa membuat selera makan bertambah Kalau sudah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam kantong plastik Yuk Mbak Sinta, cepetan direbus Penonton, kayaknya sudah gak sabar ini Aku juga sih Mbak Anu tak akan rebusin dulu ya Adonan dendeng direbus sekitar 25 menit Sampai kenyalnya pas dan matang sempurna Dengan merebus adonan begini Kuman-kuman dan bakteri jahat juga ikut mati Kalau ditekan-tekan seperti ini sudah mulai mengeras Tandanya sudah bisa diangkat Setelah dingin, adonan dendeng bisa dipotong sesuai selera Kalau di kampung ini sih terbiasa dengan potongan tempe Tinggal selangkah lagi, Ki Mbak, aku goreng dulu ya Bener banget Dendeng harus digoreng dulu Sebelum disantap Gak lama kok Soale, semua bohankan sudah matang Jangan terlalu kering menggorengnya Itu justru bisa menghilangkan rasa dari daun penalunya Jadi ya, cukup 10 menitan lah gorengnya Beres, Siki Tinggal diangkat dan ditiriskan Sampai minyaknya benar-benar hilang Semua makanan di kampung Rata-rata Bahannya alami dan menyehatkan Makanya Gak heran umurnya panjang dan sehat-sehat Hehehe Ayo dicucim, dicucim Deneng benalu Paling pas dijadikan lauk makan siang Bisa juga sih Jadi cemilan sore Dijamin Gak bisa berhenti makannya deh Kalau udah nyobain gurinya deneng benalu Sejak dulu Manusia selalu memiliki cita rasa Untuk memanfaatkan alamnya Terlebih bila kondisi alam masih terjaga dengan asri Seperti halnya di kawasan hutan dan subur Di dataran tinggi kota batu Jawa Timur Di areal kabupaten Pinus yang luas inilah Aku mencari buah liar yang tumbuh di semang-sema Yakni arbei hutan Atau disebut celing dalam bahasa lokal Buah dengan nama ilmiah rubus reflux ini Memang dikenal sebagai cemilan alami yang enak Rasanya asam dan sedikit manis Mirip dengan stroberi muda Celing tumbuh liar di daerah terbuka Lembah dan semakin supur di dataran tinggi Di dunia ada lebih dari 200 jenis arbei hutan Dengan masing-masing nama ilmiah Namun semuanya memiliki kesamaan Yakni melimpah akan nutrisi penting Beragam penelitian membuktikan Bahwa senyawa organik pada celing Dapat berfungsi sebagai antioksidan Antibakteri, obat asam lambung Dan kandungan vitamin C-nya yang tinggi Mampu menjaga stamina tubuh Tak heran, para pendaki gunung Seringkali mengandalkan celing untuk bertahan hidup Di beberapa wilayah tanah air Celing sudah dibudidayakan Selain sebagai tanaman hias Celing juga diolah menjadi campuran selai arbei Kini aku akan mengkombinasikan celing Dengan makanan tradisional yang sudah lama lekat Di hati masyarakat malang khususnya Yakni jajanan kenyal dan guri Yang disebut sempol Tekstur celing yang lunak Membuatnya mudah untuk diolah Cukup dipotong dalam ukuran kecil Buah yang juga disebut stroberi alpin ini Bisa langsung dimanfaatkan Sayangnya kali ini Aku tak mendapat banyak celing matang Padahal buah celing matang dalam jumlah yang banyak Dapat mengubah warna olahan makanan Ini diganakan adanya pigment anthocyanin Yang mampu menghasilkan warna kemerahan Selagi aku memotong daging buah celing Pak Gimin pembuat sempol asli kota batu ini Mengolah bumbu-bumbu yang diperlukan Untuk membuat sempol yang nikmat Bahan yang digunakan cukup beragam Kunci dari rasa terletak pada bumbu ininya Yang terdiri dari bawang putih Bawang merah goreng dan garat Semua komposisi dipastikan tepat Lalu dihaluskan Bahan pembuat sempol mirip dengan kuliner bakso Hanya saja pada sempol jumlah tepung kanji lebih banyak Daripada tepung terigu maupun maizena Adonan ini lebih serupa dengan jajanan asal Jawa Barat Yang bertekstur kenyal yakni cilok Awalnya pembuat sempol adalah penjajah cilok dari desa sempol Kecamatan Paga, Kabupaten Malang Untuk menambah pemasukan Ia pun mencoba inovasi baru Dengan tambahan daging ayam pada adonan Nama desa sempol pun diabadikan Sebagai panggilan untuk budapan ini Setelah semua bahan merata dan tekstur menjadi cukup kenyal Kini waktunya merebus adonan Pak, apa lagi pak yang bisa saya bantu pak? Ya, kamu bersih-bersih gerobak Oh ya pak Tentunya ciri khas yang tak boleh hilang adalah tusuk serupa sate Tempat menempelnya sempol Perebusan adalah tahap yang penting Dalam pembentukan tekstur sempol Pada proses rebus Aci atau tepung kanji akan menyerap air Hingga membuat sempol menjadi lebih kenyap Sementara Pak Gimin melanjutkan proses perebusan Aku menyiapkan gerobak motor Untuk menjajahkan sempol celing yang sehat ini Di suasana dingin seperti ini Pasti banyak yang menanti untuk mencicipi gurunya sempol hangat Hingga kini Jajanan sempol selalu digantungi oleh anak-anak Tak heran memang Sempol goreng dengan balutan telur ini Sangatlah nikmat Terlebih bila digandengkan dengan saus kacang Ataupun sambal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!